Pemerintah Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara melaksanakan perayaan upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 dengan pusat pelaksanaan di Desa Liang Naga bertempat di halaman kantor desa setempat Senin 17 Agustus tahun 2020. Acara pengibaran bendera merah putih tersebut dihadiri Camat Teweh Baru Ajirni, Sekretaris Camat, Kapolsek, dan Ramil, ASN, BPD, Tokoh Desa, Pelajar SD, SLTP, SLTA, dan masyarakat lainnya. Setiap tahun perayaan HUT RI di tempat yang berbeda dilaksanakan secara bergantian di setiap desa yang masuk wilayah kecamatan Teweh Baru. Camat Teweh Baru Ajirni menyampaikan merasa bangga terhadap masyarakat desa Liang Naga atas kerjasama yang baik. Baik dari TNI maupun Polri sehingga acara berlangsung lancar dan penuh hikmat. Hal senada yang disampaikan Kepala Desa Liang Naga, Mas Mursidi, selaku tuan rumah pelaksanaan perayaan HUT RI ke-75 ini, mengucapkan penuh haru, bangga, dan penuh rasa syukur bahwa acara berjalan dengan lancar. Dalam hal ini kami selaku pemerintah desa Liang Naga bersama Camat, Kepolisian, TNI bisa menerima bersama-sama membantu sehingga acara berjalan dengan lancar. Kepolisian, TNI maupun Polri sehingga acara berjalan dengan lancar dan penuh rasa syukur bahwa acara berjalan dengan lancar dan penuh rasa syukur bahwa acara berjalan dengan lancar. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pelajar putra putri SMA 2 ini dipimpin oleh Camat Teweh Baru Ajirni selaku inspektur upacara. Ada bermacam perlombaan yang dilaksanakan oleh panitia dalam rangka memeriahkan HUT RI diantaranya seperti pemotongan tumpeng, lomba panjat pinang, serta acara hiburan lainnya. Pemerintah desa dan panitia HUT RI juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen Batara TV yang telah berpartisipasi untuk membantu menyumbangkan sembilan piala untuk kegiatan lomba tersebut. Tim Liputan Batara TV mengabarkan.